ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Mohon nasihatnya melihat fenomena belakangan ini, ada sebagian warga yang menolak jenazah COVID untuk dimakamkan di area pemakaman, wilayah tempat tinggal jenazah tersebut semasa hidupnya padahal jenazah tersebut sudah dirawat sebagaimana standar WHO ini dari kepanikan yang bukan pada tempatnya dan saya juga heran, kok ada orang-orang yang seperti ini yang menghalangi jalan, dia sendiri kenapa tidak di rumah pergi menghalangi jenazah yang dia anggap bukankah itu juga sama berbahaya jadi kalau dikubur saja sudah di bawah tanah dia anggap bisa berbahaya dia berada di jalan di situ, itulah yang membahayakan dirinya dan seluruh hal tersebut adalah hal yang keliru harusnya di masa-masa yang seperti ini seperti yang saya terangkan tadi seorang itu lebih banyak latihan untuk merahmati dirinya merahmati orang lain mengambil sebab-sebab yang dengannya dia dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala menguburkan seorang muslim yang meninggal itu kewajiban fardu'ain kalau tidak dikuburkan berdosa semuanya satu kota, satu negeri apabila tidak dikuburkan dan itu dari masa dahulu ada orang-orang yang kena wabah semuanya dikuburkan, tidak ada yang dibakar sebab membakar itu hanya berasal dari budaya orang-orang kafir, bukan budayanya umat islam dan itu bukan penghormatan untuk manusia sebab seorang mu'min dihormati dalam keadaan dia hidup maupun dalam keadaan dia meninggal mematahkan tulang seorang mayat itu sama ketika dipatahkan pada saat dia masih hidup bahkan tidak boleh mengganggu ya harusnya dibantu di dalam proses penyelenggarannya dikubur secepatnya agar supaya segera terkubur dan aman dan penyebaran virusnya juga insyaallah ta'ala akan lebih aman dengan hal tersebut semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiq dan rahmatnya kepada semuanya wa'allahu ta'ala ala selamat menikmati